Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai teman-teman di video kali ini saya akan bikin bas busa mahsi Sudah pada tau pastinya ya Kalian tinggal simak aja videonya Pertama-tama ini akan saya bikin sirak Sirainya ini saya pake 2 pinjan ya Kalau pake gelas saya pake 1 gelas sekitaran 200 gram Tambahkan air setengah gelas aja Dan ini akan saya masak di api sampai sedikit mengental Seperti sirak lah pokoknya Kalian sudah pada tau seperti ini nih hasilnya sedikit mengental ya Dan sekarang untuk langkah berikutnya Tambahkan 3 butir telur Tambahkan 200 gram gula pasir Tambahkan 1 sendok teh vanilia bubuk Tambahkan 2 sendok teh baking powder Tambahkan 2 sendok makan susu bubuk Tambahkan 1 per 4 gelas minyak Tambahkan 1 bungkus gistah Kalau ada yang di kaleng aja Ini akan saya mixer sampai benar-benar tercampur rata Seperti ini hasilnya Dan ini akan saya tambahkan sambintnya Sambintnya ini saya pake gelas yang sama seperti ukuran gula ya Ini saya pake 1 setengah dulu Karena ini terlalu encer Saya akan tambahkan setengah lagi Aduk-aduk sampai tercampur rata Siapkan cetakan kue Jangan lupa diolesi minyak terlebih dahulu Dan ini tuangkan setengahnya saja Yang setengahnya lagi untuk nanti step di atasnya ya Dan ini akan saya masukkan ke oven Setengah matang aja Sampai agak beku dikit gitu Untuk isian tambahkan 2 sendok makan nisa Yaitu tepung maizena Tambahkan air 2 gelas Tambahkan gula 1 pinjan Tambahkan gistah untuk nanti Tapi di akhir ya bun Setelah ini kita masak di api Sampai mengental Kemudian baru gistahnya kita masukkan Nah seperti ini Ini sudah mengental Baru dimasukkan gistahnya Diaduk kembali hingga tercampur rata Dan seperti ini hasilnya Untuk bas bosannya Sudah saya keluarkan dari oven Dan sudah beku sedikit Tapi ini masih setengah matang Nah untuk isiannya itu Saya masukkan ke kantong plastik Seperti ini Untuk bunda-bunda Kalau tidak ada kantong plastik Seperti ini Bisa pakai apa saja lah Bisa pakai sendok juga Yang pelan-pelan aja Ini akan saya masukkan semuanya Sampai benar-benar berata Dan ini akan saya tuangkan lagi Step terakhir Bas bosan yang sisa tadi ya bun Kemudian diratakan Dan ini akan saya masukkan ke oven Selama 30 menit Atau 40 menit Sampai benar-benar matang Dan ini dia Sudah dikeluarkan dari oven Kita masukkan siranya Sampai merata ya bun Dan untuk diatasnya juga Saya kasih kelapa parut Kalau untuk diatasnya Bisa pakai pustuk juga ya Yaitu kacang-kacang Atau juga bisa pakai kelapa parut Seperti ini Siap deh untuk dihidangkan Tinggal kalian potong-potong kecil gitu Selamat mencoba ya bunda-bunda Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum